Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep mengadakan Lomba Temu Kreativitas pada Kamis 22 Agustus 2019 di halaman kantor DPPKB Pangkep, Sulawesi Selatan. Dihadiri oleh Kadis DPPKB Pangkep, Sekretaris DPPKB, para Kepala Bidang, dan PLKB atau PKB. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari masing-masing kecamatan, sekolah yang ada di Kabupaten Pangkep. Ada pun jenis lomba yang diadakan seperti Lomba YEL-YEL KB diikuti oleh 4 tim, Lomba Penyeluhan oleh 6 orang, Lomba Poster 8 orang, Lomba Madimpik tingkat SMP dan SMA, masing-masing 4 tim sekolah, Lomba Pengelola Administrasi, Balai Keluarga Berencana atau KB, Tribina, dan UPPKS masing-masing kecamatan. Kegiatan ini dibuka dengan melaksanakan upacara pembukaan yang dipimpin oleh Kabit Penyeluhan dan Penggerakan Alfia Mutmainna STMT. Lalu dilanjutkan dengan senam mau mereh. Euforia perlombaan terlihat pada saat peserta dengan heboh dan kompak membawakan YEL-YEL mereka. Penonton dibuat terhibur dengan persembahan tersebut. Pada bagian presentasi Mading 3 Dimensi oleh siswa juga dibawakan dengan penuh percaya diri, begitu pun dengan penyeluhan mengenai masalah-masalah yang ada di Kabupaten Pangkep. Yang kita laksanakan hari ini adalah lomba kreativitas. Yang sasalannya itu adalah PKB, PLKD, PLKM, PNS, PPKBD, CPKBD, PLKM, PPKS. Maksudnya adalah untuk merangsang kreasi mereka. Melihat yang sampai dengan tanpa kreativitas itu ada yang berbarat, yang kita tidak jawab hati. Jadi dengan adanya kegiatan ini, maka nampaklah munculnya bakat-bakat terpendam. Saya senang sekali dengan hasil yang ditampilkan. Kreativitas mereka tampil, muncul, kemudian memang gitu yang kita harapkan. Namanya juga lomba kreativitas. Kita merangsang mereka untuk selalu dan selalu kreatif. Di samping itu juga untuk menguatkan silaturahim. Antara petugas di kantor dengan petugas di lapangan. Temu kreativitas ini berapa kali laksanakan? Baru dua kali. Jadi itu melalui satu kali, kemudian kemudian kemudian. Kemudian kita melalui sisi. Harapannya Ibu ke depannya kegiatan ini seperti apa bagaimana? Tentu harapan saya, ke depan, kegiatan ini tetap berlangsung dan pelaksanaan yang banyak dan sebagainya itu harus ada peningkatan. Ini harapan saya ya, sebagai kebetulan kepada bidang di DPPK ini yang menyelenggarakan kegiatan ini, Kepala Bidang Penyeluhan dan Penggerakannya. Harapan saya semoga kegiatan ini bisa ada peningkatan, utamanya bagi kader-kader kami ya, dari KKB. Dan temukan kreativitas ini lebih meningkatkan kinerja dan teman-teman kader ya. Dan juga tentu sinaturahim yang kami lakukan. Hadiah yang diberikan berasal dari APBD 2019 dan juga sumbangsi dari pihak DPPKB itu sendiri. Ada pun tujuan dari kegiatan ini adalah membangkitkan jiwa kreativitas para kader dan juga siswa untuk bersaing di era globalisasi yang melaju pesat. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Anissa Eka, Pangkep TV, mengabarkan.